Bupati Musuji Bupati Musuji Rabu malam lembaga antirasuah KPK menggunakan ruangan Direktorat Kriminal khusus Polda Lampung untuk memeriksa 8 orang yang terkena operasi tangkap tangan yang berasal dari unsur swasta dan pegawai negeri Kabupaten Musuji terkait proyek infrastruktur dinas PUPR di Kabupaten Musuji. Salah satu kontraktor yang diamankan penyidik merupakan salah satu kakak dari politisi Partai Nasdem berinisial SA. Kebenaran tertangkapnya AS diakini dari salah satu kerabat bernama M. Randi Pratama yang mendatangi Mapolda Lampung untuk memastikan kebenaran dari berita tersebut. Namun dirinya tidak bisa memasuki ruang pemeriksaan karena dijaga pihak kepolisian. Jadi saya juga harus pastikan. Iya, siapa-siapa bang pengetahuan kita bang? Nomor 4. Nomor 4 itu bang. Nanti saya pastikan dulu ya. Iya, salah satunya Pak Juna Satu-Nya bang. Belum bisa saya pastikan. Usai melakukan pemeriksaan hingga Kamis pagi, kendaraan yang digunakan tim penyidik meninggalkan Polda Lampung untuk bertolak ke Jakarta. Sementara Bupati Musuji Hamami Kamis siang bersama penyidik KPK bertolak ke Jakarta melalui ruang VIP Bandara Raden Intendua Lampung Selatan. Pihak keluarga yang ikut mengantarkan Bupati yang baru dua tahun menjabat ini langsung meninggalkan Bandara dan Enggan untuk diwawancarai saat ditemui. Diketahui Hamami bersama 10 orang lainnya yang temiri dari unsur swasta dan pegawai negeri diamankan tim Satgas KPK dengan barang bukti uang 1,2 miliar rupiah saat operasi tangkap tangan di tiga lokasi berbeda. Uang yang diamankan diduga merupakan hasil swap terkait proyek pengadaan barang dan jasa Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR. Randy Mahardika, Henry Yansah melaporkan.